Keinformasi lain pemirsa, teror anjing liar diduga terjangkit rabies di permukiman warga di Goa Sulawesi Selatan meresahkan warga. Sebelumnya lima orang digigit anjing liar hingga akhirnya warga melakukan perburuan anjing liar. Belasan warga desa Tabingjai, kecamatan Tombolo, Tau, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini berhasil menangkap satu ekor anjing liar yang diduga rabies yang telah lama meresahkan warga. Anjing itu kemudian diamankan warga. Selanjutnya menangkap satu ekor anjing gila, warga kemudian melanjutkan perburuan terhadap sejumlah anjing gila yang masuk ke kawasan hutan. Perburuan terhadap anjing yang masih berkeliaran ini dilakukan warga pasca lima orang warga sebelumnya diserang dan digigit anjing. Kini kelima warga yang digigit anjing sudah membaik meski masih terlihat luka robek bekas gigitan anjing. Warga juga khawatir adanya penularan rabies akibat gigitan anjing ini. Itu sudah dipastikan sudah terjangkit rabies ya? Karena di malam itu sudah dibunuh tiga ekor. Sudah dibunuh tiga ekor dan sudah dianet juga di kandang ke rangun sudah dinyangkit. Warga meminta dinas terkait turut memperhatikan banyaknya anjing liar di kawasan tersebut. Sementara warga yang tergigit anjing diminta langsung ke puskesmas untuk diperiksa untuk mengantisipasi penyakit rabies. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ayus, Melaporkan.